Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RYD 31 Media Oke brek, jadi pada video kali ini Saya pengen kasih lihat hasil race kedua Red Bull Rookes Cup di sirkuit Mugello Italia 2022 Ya, Indonesia memiliki wakil Di musim 2022 ini adalah Fadila Arbi Aditama Anak asal Purworejo Indonesia ini Yang menggunakan nomor resmi 93 Di ajang Red Bull Rookes Cup 2022 ini Start dari posisi 12 Sedangkan berbicara race 1 Yang dilaksanakan kemarin dalam kondisi wet Fadila Arbi berhasil Finish di posisi kelima Sedangkan saat ini di race kedua Red Bull Rookes Cup dilaksanakan dalam kondisi Dry alias kering dan cenderung panas Dan yang menjadi juaranya adalah Pembalok asal Belanda yaitu Colin Fager Di posisi kedua pembalap asal Italia yaitu Farioli Dan di posisi tiga pembalap asal Thailand yaitu Guasri Ya, kalau kita katakan yang juara kali ini Adalah pembalap yang sudah cukup senior Di ajang Red Bull Rookes Cup Karena di musim sebelumnya Mereka semua sudah mengikuti ajang Red Bull Rookes Cup Otomatis mereka memiliki memori Dan juga pengalaman yang jauh lebih banyak Dibandingkan pembalap yang baru masuk Di musim 2022 ini Seperti Fadila Arbi dan lain-lainnya Oke, berbicara jalannya race kedua Red Bull Rookes Cup Di surkuit Mujelo 2022 Buat saya pribadi adalah sangat bagus Untuk Fadila Arbi Adetama Ya, karena dia start dari posisi 12 Dia langsung bisa nusuk ke depan Dan langsung di posisi ke 9 Dan langsung bergabung dengan pack rombongan terdepan Ya, langsung ada juga pembalap yang crash Yaitu Ogorman Dan Arbi turun posisi ke 10, 11, dan 12 Karena memang sangat rapat banget Antara pembalap Red Bull Rookes Cup Kemudian di lab ke-2 Arbi berkutat antara posisi 12, 13 Sampai lab ke-3 Dia berkutat antara posisi 13, 12 Seperti itu aja Karena memang di sana banyak banget Pembalap yang saling berebut posisi Terdepan dan pack rombongan Otomatis pembalap akan sulit banget Untuk menentukan breaking point Dan juga hati-hati banget Agar tidak menyelakakan pembalap lain Ataupun menjadi celaka Kemudian di lab ke-6 Fadila Arbi berkutat antara posisi 13, 14, 15, 16 Dan dia naik lagi ke posisi 15 Jadi intinya Arbi saling overtake Dengan lawan-lawannya Untuk memperbutkan dan mempertahankan posisinya Di lab ke-7 dan lab ke-8 Fadila Arbi berada di posisi 14 Dan posisi 1 hingga posisi 18 Masih sangat rapat sekali Dan buat kita yang nonton tuh Jadi makin semangat banget Melihat perubahan para posisi pembalap-pembalap Red Bull Rookes Cup Kemudian di lab ke-9 dan 10 Fadila Arbi Aditama Berubah posisi antara 14, 15 Dan sebaliknya 15, 14 Sampai lab ke-11 Bahkan Fadila Arbi Aditama di lab ke-11 Dia turun hingga posisi ke-16 Kemudian di lab ke-12 Fadila Arbi Aditama berada di posisi 16 Lalu dia naik ke posisi 15 Dan di lab ke-13 Fadila Arbi Aditama naik ke posisi 13 Dan naik lagi ke posisi 12 Namun harus turun lagi Karena saling overtake dengan para pembalap lainnya Dan Fadila Arbi Aditama terlihat Mendapat warning bahwa dia mengejak track limit Dan selanjutnya di lab ke-14 Fadila Arbi Aditama berada di posisi 14 Dia naik ke posisi 13 Dan di last lap Sangat mengerikan Kalau buat saya pribadi Karena pembalap itu semakin Dia nge-push Semua antara posisi 1 Hingga posisi 18 Dan mereka saling Kenceng-kencangan Dan juga saling Overtake banget Dan itu sebenarnya ngeri Karena kalau saya pribadi Ngerinya itu terjadi crash Jangan jadi berbahaya Karena bisa Berimpak kepada lawan-lawan Yang di dekatnya Atau di belakang Ataupun di depannya Sampai akhirnya finish Itu tidak terlihat Posisi Fadila Arbi Aditama Akhirnya baru ketahuan Setelah Para pembalap Sampai di pit Dan Para juara Siap naik ke podium Jadi mungkin ya Rush Direkturnya juga sedang Memastikan Posisi finish Yang paling benar gitu Karena mereka sangat rapat banget Jadi mereka Sangat tipis banget juga Akhirnya kabarnya Fadila Arbi Aditama Secara resmi Finish di posisi Kesepuluh Buat saya Tadinya wah Kayak pikir Apakah bakal turun banget Ke posisi 18 Ataupun seperti apa Ternyata Alhamdulillah ya Kalau buat saya Adalah finish di posisi 10 Yang itu adalah Mendapatkan poin Ya Good job lah Buat Fadila Arbi Dan berikut adalah Hasil race-nya Colin Venger dari Belanda Menjadi juaranya Di posisi 2 Ada pembalap Italia Yaitu Farioli Di posisi 3 Pembalap Thailand Yaitu Buasri Di posisi keempat Ada pembalap dari Inggris Yaitu Edoci Dan di posisi 5 Pembalap Italia Luca Lunetta Di posisi 6 Ada Jose Rueda Di posisi 7 Ada Rico Dari Finlandia Dan di posisi 9 Ada Engel Piqueras Dan di posisi 9 Ada Marcos Ruda Dan di posisi Kesepuluh Ada Fadila Arbi Aditama Pembalap Indonesia Yang gapnya itu 1,593 detik Aja Dengan sang juara Di posisi 11 Ada Kormak Dari Australia Dan di posisi 12 Ada Lorenz Luciano Dan di posisi 13 Ada pembalap Malaysia Yaitu Daniel Sahril Di posisi 14 Ada Rosenter Di posisi 15 Ada Dernis Dan di posisi 16 Ada Soma Gorbe Di posisi 17 Ada Gabin Kita lihat pembalap Red Bull Rukis Cup Di race kedua Mugello Italia 2022 Ini ada 22 Pembalap yang finish Yang tidak finish Hanya ada 2 pembalap Red Bull Rukis Cup Dan kita lihat Kelas main sementara Red Bull Rukis Cup Sampai seri Mugello ini Hosea Antoneo Rueda Memimpin Kelas main sementara Dengan 101 poin Dan di posisi Kedua ada pembalap Belanda Atau Colin Fager Di posisi 3 Ada Maximo Quiles Dari Spanyol Di posisi 4 Ada Bu Asri Dan di posisi 5 Ada Casey O'Gorman Oke Kalau kita lihat Fadila Arbi Aditama Berada di posisi 16 Dengan mengantongi 22 poin Jadi Fadila Arbi Aditama Selisihnya Ada 79 Poin Dengan Hosea Antoneo Rueda Sedangkan Pembalap Malaysia Daniel Sahril Berada di posisi 17 Atau di bawahnya Satu tingkat Dengan Fadila Arbi Aditama Dan memiliki Poin yang sama Dengan Fadila Arbi Aditama Yaitu 22 Poin Buat saya pribadi Ini Bagus Ya kenapa Saya selalu bilang Bagus Bagus Pertama adalah Saya selalu Mengedepankan Empati Empati Artinya adalah Mau ikut Merasakan Apa yang Orang lain Rasakan Dan Kedua Adalah Saya menghargai Apa yang Sudah dilakukan Oleh Fadila Arbi Aditama Di konten ini Karena kita bahas Fadila Arbi Tentang Bagaimana Dia berjuang Untuk Bisa Mengikuti Ritme Balapan Dan juga Bisa finish Dan bisa Meraih poin Itu Buat saya Sudah Nilai Yang cukup Bagus Akan tetapi Jika Fadila Arbi Aditama Dia tidak Bisa mengikuti Ritme Bahkan Tertinggal Jauh Dengan Selisih Gap Yang Hampir Mungkin 30 detik 40 detik Atau Mungkin Sampai Satu Menit Itu Ya kita Tidak akan Bilang Bagus Atau Sampai Dioverlap Itu Tidak akan Saya Katakan Bagus Tapi Dengan Hasil Seperti Ini Dia bisa Meraih poin Pelan Dan Finish Di posisi 10 besar Sudah Hasil yang Bagus Dan Dia pun Di Seri Ini Sampai Mujelo Sudah Mengantongi 22 poin Buat Saya Sudah Sangat Bagus Kenapa Karena Kita tahu Background Fadila Arbi Seperti Apa Dia Seperti Apa Sebelum Sebelumnya Balapan Sebelum Berangkat Ke Red Bull Rukis Cup Ataupun Diajang Junior GP Dan Ini Musim Perdananya Diajang Red Bull Rukis Cup Jadi Masih Penuh Adaptasi Adaptasi Oke Sebenarnya Informasi Untuk Rekas 1 Di Mujelo Red Bull Rukis Cup Kemarin Fadila Arbi Sebenarnya Mengalami Masalah Di Helm Dan Saya Dapat Informasi Ini Dari Bapak Langsung Melalui Komunikasi Permasalahan Di Helm Yang Akhirnya Dia Hanya Bisa Melihat Dengan Sedikit Mata Atau Satu Mata Karena Matanya Sakit Saat Dia Sedikit Membuka Visor Helm Yang Kondisinya Otomatis Ngembun Kalau Memang Helm Bermasalah Di Saat Kondisi White Race Tapi Dengan Hasil Begitu Dia Mampu Finish Posisi 5 Makanya Saya Bila Bagus Terima Kasih Buat Kalian Semua Telah Menyimak Video Ini Sampai Selesai Sehat Sehat Buat Kalian Semua Jangan Lupa Makan Dan Jangan Lupa Berdoa Akhir Kata Wassalamualaikum Wr. Wb Bye